Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit modul mp3 yang seperti ini Pertama, kita siapkan kabel stacker seperti ini Kemudian kita kupas Terus kita hubungkan kabel stacker ini ke 0 Dan kabel yang satunya lagi ke saklar Kemudian dari saklar kita hubungkan ke 220 volt di trafo seperti ini Kemudian disini saya menggunakan trafo 1 ampere CT Ini adalah trafo CT 1 ampere atau 500 mili ampere Kemudian saya menggunakan tegangan 6 volt disini Ini 6 volt Kemudian disini juga Disini Kita juga menggunakan tegangan 6 volt Kemudian saya hubungkan ke dioda Seperti ini ya penghubungannya Nah disini kita hubungkan ke dioda Perhatikan pemasangan kaki dioda Disini ada garis putihnya Ini ada garis putih Ini merupakan kaki kathoda Dan disini saya menggunakan dioda Kita hubungkan ke CT trafo yang tengah sini Oke kita lanjut Jadi kita sudah dapatkan tegangan plus dan minusnya Kemudian yang plus ini kita hubungkan lagi ke IC regulator Ini yang paling menarik ini Ini dari plus ini Kita hubungkan ke IC regulator kaki yang Kaki yang ini yang pertama ini yang paling kanan Oh paling kanan Kaki yang paling kiri Sorry guys Salah guys Nah disini saya menggunakan IC LN E L N IC L 7 8 0 5 CV Atau IC regulator 5 volt Jadi dia akan meregulasi tegangan Dari sini yang 6 volt 6 volt berarti 12 Dari 12 volt Diregulasi menjadi 5 volt Oke tadi Oke tadi Disini yang positif Kita hubungkan ke kaki paling kiri Kemudian kaki yang tengah Kita hubungkan ke yang negatif Berarti yang dapat CT tadi ya Ini elko kaki negatif Disambung jadi satu dengan CT Kemudian ini juga disambung Untuk Supply juga IC regulatornya Kaki yang tengah Ini yang plus 12 volt Yang tengah main Kemudian yang paling kanan Itu adalah outputnya Output IC regulator yaitu Tegangan 5 volt Nah disini Tegangan 5 volt ini Untuk menyusuk play Ini modul kit mp3 nya Jadi yang merah ini Telah tegangan 5 volt Kemudian disini ya 5 volt Kemudian yang hitam ini Kita hubungkan Ke yang negatif Jadi seperti itu Nah disini ada Apa Kabel apalagi ini Nah ini adalah kabel Untuk aksesoris Lampu indikator Jadi di dalam sini Terdapat lampu Lampu led Seperti ini ya Lampu led Yang dihubungkan Dengan Resistor 1K Ini warnanya coklat Hitam sama merah Jadi 1 kilo ohm Nah untuk Pemasangannya Untuk yang ini Lampengan besar ini Yang kiri Ini dapat negatif Kemudian yang lempengan kecil Disini Ini dapat positif Jadi seperti itu Jadi ini dapat positif 5 volt Dan ini dapat negatifnya Ini sudah saya bungkus Jadi tidak kelihatan Oke kita lanjut lagi Dari sini Tadi yang kabel merah Dapat supply 5 volt Yang hitam adalah negatif Kemudian disini Saya akan lepas dulu Biar lebih jelas ya Sebentar Nah jadi seperti ini Setelah saya lepas Saya akan berbesar dulu Ini tadi untuk power supply nya Bisa dilihat bagian bawah Ada tulisan Disini bagian GND Ini adalah ground Atau negatif Kemudian yang PCC Itu adalah positif 5 volt 5 volt Kemudian disini ada Input audio Berarti aux Aux ini adalah input Input L Cross A GND adalah Ground nya Atau negatif Kemudian yang aux R Adalah input Input R Kemudian yang DET ini Kayaknya saya kurang pahami Yang DET ini Baka apa Tapi Disini saya tidak menggunakan ini Karena saya input nya Menggunakan USB Micro SD Dan juga jackpon Jadi disini saya tidak memakainya Kalaupun teman teman mau memakainya Ya Mudah saja pemasangannya ya Ini yang input nya Pake soket RCA seperti ini Kalau mau pasang saya jelaskan dulu Yang Yang Tulisan Sebenarnya Aux Aux L Disini adalah positif Jadi yang tengah sini Disini Kemudian yang L Yang L Yang L Naik L adalah Yang kiri Disini tengah Kemudian yang R Disini Kemudian yang Disini Input nya yang GND Di bagian tangan sini Untuk ground Jadi seperti itu Jika mau Mau memasang input nya Tapi saya tidak menggunakan ini Kemudian kita lanjut Disini saya menggunakannya yang ini Output dari modul ini Ada tulisan L out Adalah out dari channel L Kemudian A GND adalah ground atau main Kemudian yang R out dari channel R Dan disini Mudah sekali pemasangannya Disini yang ground kan yang tengah Jadi seperti ini Ada kabel nya sendiri Jadi kabel yang tengah Kita tinggal hubungkan ke Socket RC Ini yang tengah sini Yang untuk ground Kemudian yang ini yang Out L Out L Kemudian yang disini Untuk yang out R Seperti itu Ada sekali Kemudian Disini adalah Tambahin aksesoris ya Itu antena Untuk radio Karena dilengkapi Dengan radio FM Juga membeli Oke Jadi seperti itu ya Teman-teman Cara masangnya Sekarang kita Akan pasang kembali Disini ada Bautnya Itu juga ada Tutup bautnya Untuk tutup baut Oke Jadi Seperti itu ya Untuk Uji cobanya Untuk pengaplikasiannya Saya akan Coba Tidak dulu Videonya Saya pasang dulu Dan nanti Kita akan Coba Hasil Audio Tidak 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 Tidak